Allahu Akbar Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat semua hiburan malam mesti ada izin dari Majlis Ulama Indonesia tokoh adat tokoh masyarakat dan disetujui oleh Polsek setuju jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya dia ngurus surat tiga pertama rekom dari Mu'i Pak ketua Mu'i kecamatan ya nanti malam mau pesta anak saya kata Mu'i apa hiburannya ada keyboard tunggal lagunya apa ini lagunya pulang-pulang berbadan dua jangan terobak sama selawat selawat setelah Mu'i setuju Mu'i setuju datang ke tokoh adat Sunda ini Pak tokoh adat apa lagunya ini lagu ya buat satu lagu adat lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun oke tambah lagu religi satu lagu adat datang ke Polsek Pak Polsek Oke setuju jam 10 tutup bisa nggak bisa bisa jangan suruh saya datang ceramah ke situ nanti mereka sudah mabuk baru datang saya Assalamualaikum nggak bisa ini amar makhluk naib mongkar ini bukan cuma tugas Ustadz tapi tugas kita bersama di masjid Ustadz menyampaikan ceramah Bapak Ibu memfasilitasi anaknya nikah perbuatannya baik sakral mengalalkan yang haram tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram menyediakan narkoba menyediakan pesta sampai malam Insya Allah kalau sepakat yang tiga polisi tokoh agama tokoh adat DPR tingkat probupaten provinsi peraturan daerah pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap bisa atau tidak bisa bisa makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun tayyibatun warabbon makanya sebarkan pengajian 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 siapapun Ustadz yang datang ngaji Ustadz Jujun Junaidi ngaji Ustadz Abu Somad ngaji Ustadz ngaji datang duduk diam dengar ada snack makan nggak ada istighfar Ustadz Somad saya manusia banyak dosa tidak solat Jumat siapa yang enggak solat Jumat tiga kali berturut-turut tahawunan bukan karena sakit bukan karena darurat tapi karena menyepelekan panggilan Allah Allah mengunci pintu hatinya kalau sudah hati terkunci telinga tersumbat mata tertutup tiga kali solat Jumat kau tinggalkan Allah mengunci pintu hatimu siapapun yang ceramah tak akan masuk telingam na'udzubillah saya ingin bertawad dan sudah menjalankan tawad maka solat Jumatlah engkau siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti bukurban seekor ontah datang pada saat yang kedua seperti bukurban seekor lembu datang saat ketiga seperti bukurban seekor kambing datang saat keempat seperti bukurban seekor ayam datang saat kelima seperti bukurban sebutir telur ayam sekarang banyak yang datang hari Jumat yang nanti telur ayam telur puyuh pun enggak dapat datangnya kapan ketika khotib sudah naik ke atas mimbar jamaah Jumat yang dimuliakan Allah baru dia datang terlambat udah terlambat sholat-sholat lagi Allahuakbar pakai baju kaos tertulis emang masalah buat Allah orang kalau Taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu bukan bangga banyak juga orang udah Taubat Ustaz Awad saya ini baru hijrah dulu semua saya minum semua narkotika saya pakai ente Taubat apa sombong orang Taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata nangis ada juga bukan bangga ada juga sebagian jamaah sudah Taubat nangis Ustaz saya kamu menyesal minjam uang laha illallah kenapa hati ini masih keras Ustaz belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz datang seorang bertanya kepada Nabi An Qaswatil Qalwi hatinya keras apa kata Nabi Ataimil Masakin wamsah raqsal yatim kalau mau melembutkan hati kasih makan pakir miskin usap kepala anak yatim siap ngaji jangan ditunda-tunda pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan beli nasi bungkus bawa ke pantai Panti Jompo anak mereka sudah meninggal hidup sebatangkara belikan kain sarung langsung datang Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo Waalaikumsalam berapa semua orang Jompo disini ada 100 orang saya mau makan siang sama mereka semuanya dua orang aja kebetulan kok nasinya cuma dua kan melihat mereka nanti menyuap menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan maka disitulah hatimu akan lunak pergi ke rumah anak yatim tanya anak yatim sudah berapa bulan nggak bayar uang sekolah tilihat bajunya dijahit sobek dijahit sobek rupanya kain sudah lapuk kain kelas 1 dipakai kelas 6 belikan bajunya senangkan hatinya Nabi yang mengasih resep ini azab yang paling hebat bukan miskin azab yang paling dahsyat bukan susah azab di atas azab adalah hati yang ke keras ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah di atas Bukit Tursina saya ketika naik ke atas Bukit Tursina di Mesir tempat Nabi Musa menerima wahyu itu nampak batu-batu hancur kata Imam Masjid yang ada di atas inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT tapi kalau sudah hati menjadi keras maka tak akan meleleh apa-apa kalau ada orang tidak meleleh apa-apa pelit medit bakil itu salah satu ciri hati yang keras lunakkan hati dengan banyak bersedekah saya kalau ikut pengajian telinga saya tahan kalau ikut sholat malam mata saya tahan kalau datang ke masjid kaki saya tahan tapi kalau sudah keluar duit dompet saya nggak tahan banyak orang ketika keluar Alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di penyawangan di Jawa Barat ternyata orang-orang Sunda orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung langsung satu masjid mudah-mudahan akan banyak wakaf wakaf yang lain Insyaallah Amin sekarang banyak juga orang berwakaf Ustaz somat itu tanah saya wakafkan mantap begitu diurus di badan pertahanan nasional rupanya suratnya lima kenapa kau wakafkan tanah karena bermasalah karena bermasalah itulah saya wakafkan Ustaz kalau hatimu masih keras juga hadirlah di tempat penguburan jenazah berdirilah di tepi kubur tempat suruh kawan satu nyenggol dari belakang masuk kau kedalam kau sambut jenazahnya kau pegang masuk ke lubang terasa dingin dari bawah sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk kedalam rumahmu yang besar tinggal istrimu akan nikah dengan Bronis mobilmu yang mewah akan dijual suratnya akan berganti di kantor samsar tanahmu akan diganti aktenotaris kau hanya akan membawa dua tiga helai kain kafan digulung macam dodol garun apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT ada orang Islam mati bawa seragam ada tadi saya baru dikasih jaket kulit sayang sekali tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati Abdul Somat kenapa nggak dipakai sekarang panas apa yang kau bawa mati kalau pernah kau usap kepala anak yatim kalau pernah kau infak sodakoh untuk masjid itu yang akan kekal abadi yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal tapi terang kuburnya lapang makamnya Insyaallah amin pikirkan orang yang cerdas bukan yang IP nya empat orang yang cerdas cerdas bukan otaknya hebat al-kayis orang yang cerdas mandana nafsahu mampu menekan hawa nafsunya wa'amila lima ba'andal maut dia beramal berpikir setelah mah mati ini banyak orang mikirnya setelah pensiun saya Alhamdulillah sudah siap nih setelah pensiun nanti memangnya yakin malaikal maut datang setelah pensiun mula ya sali wa salim takimah abada ala habibika kheirin , kulätzen Terima kasih.